Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel ini Ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab di channel youtube Kita tentang ini pertanyaan-pertanyaan di seputar video tentang penyebab batuk darah Jadi kita akan bacakan dari hello there Trims infonya dok mohon bahas tentang bronchiectasis lebih lanjut Terima kasih Tentang bronchiectasis ternyata setelah saya lihat-lihat memang kita belum pernah membuat video edukasi tentang bronchiectasis Akan segera kita buat insyaallah tetap ikuti channel kita ini Ibu Lely Husnul dok ibu saya mempunyai riwayat TBC tetapi Sudah dinyatakan sembuh Dalam jangka waktu lama tiba-tiba ibu saya batuk kembali secara terus menerus dok Bahkan mengeluarkan darah segar banyak Sudah dibawa ke rumah sakit Tetap masih batuk dok hingga sekarang Ibu saya sulit tidur karena batuk terus Mohon bisa dibantu dok solusi obat atau penyebabnya dok Nah penyebabnya ibu Lely Kalau memang sudah pernah diobati TB atau TBC Dan dinyatakan sudah sembuh Yang pertama penyakit ini yang sekarang kondisi diderita ibu ini kemungkinan besar tidak menular lagi Tapi kenapa terjadi batuk darah lagi Nah itu nanti akan kita bahas juga sama di video tentang bronchiectasis tadi Kemudian Iza Arrozzi dok TB sensitif itu apa TB sensitif adalah penyakit TB yang masih dapat diobati dengan obat-obat standar Obat standar itu apa Obat lini pertama Rifampicin, Isoniazid, Virazinamid, dan Ethambutol Nah kalau keempat obat ini Bisa diobati dengan 4 obat ini Maka TB dibilang TB sensitif Tapi kalau dia resisten terhadap Rifampicin dan INH misalnya Maka kita sebut dengan TB resisten obat atau TBRO IC vivo atau IC vivo Kemudian Sri SHB Terima kasih dok Ya sama-sama Kristina Tina Selamat pagi dok Selamat pagi Kalau saya bangun tidur tiba-tiba meludah darah Kayaknya keluar dari dada Kira-kira penyakit apa dokter? Mohon pencerahannya Terima kasih Ibu Kristina Segera periksa ke dokter paru Untuk dipastikan penyebab meludah darahnya tadi Atau batuk darah Belum bisa dipastikan Tapi periksa dulu Kemudian Supian Ians Terima kasih infonya mas bro Sama-sama bro Tetap ikuti channel ini Faril-Faril Terima kasih dok Sama-sama Dari FA Fahmi Alatas Bukannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya penderita infeksi paru Dan saya sudah berobat Yang 6 bulan TBC barangkali Tapi setelah berobat Batuk saya tetap Dan batuk berdarah Sampai sekarang Terima kasih Ya insya Allah Jarak muntah darahnya cukup lama Bahkan dalam 1 tahun itu Kadang-kadang hanya 1 kali saja Kira-kira apa penyebabnya dok Sudah 2 kali dirawat Di rumah sakit Tapi gak ada tindakan yang signifikan Kami sebagai orang tuanya Jadi takut dan cemas terus Karena kejadiannya Muntah darah berurang terus Keluar darahnya Sekira Sekitar 4 sendok makan 60 cc Cukup banyak Setelah itu Reda dengan sendirinya Kami mau tanya Apa penyebabnya Tanpa batuk dok Nah Ibu makan Ibu makan-makan Atau bau makan Ya Makan-makan Muntah darah Tanpa disertai dengan batuk Itu disebut dengan Hematemesis Nah Sekali lagi Kita ingatkan Bahwa channel ini Hanya akan mengedukasi Tentang kesehatan Nah Mengenai kejadian muntah darah Sebaiknya Ibu Bawa Anaknya Ke Teman sejawat kami Dokter Spesialis penyakit dalam Konsultan Gastro Entro Hepatologi Atau Konsultan Saluran Cerna Nah gitu Barangkali Ini sudah Ada Indikasi Untuk dilakukan Endoskopi Saluran Cerna Harus Dilihat Penyebab Muntah darahnya itu Apa Apalagi ini Tanpa disertai batuk Darah Kalau dari cerita Ibu Ini sepertinya Arahnya memang Ke arah Hematemesis Atau Muntah darah Bukan Hemoptisis Atau Batuk darah Jadi ini di luar Kompetensi saya Mudah-mudahan Teman sejawat kami Dokter penyakit dalam Ahli pencernaan Bisa membantu Anak ibu Dari Pak Albi Badru Tamam Dok Saya umur 15 Oh Adik berarti Adik Albi Badru Tamam Atau anak ya Dok Saya umur 15 tahun Saya sedang mengalami Batuk darah Saya sedang mengalami Batuk darah Tetapi Keluarnya Pada pagi hari saja Dan Keluarnya sedikit Gejala yang saya rasakan Sekarang Dahak Campur Darah Sakit Tenggorokan Nyiri dada Tapi Saya tidak sesak Nafas Kira-kira Penyakit apa Dok Yang sekarang Saya rasakan Gejala batuk darah Keluar pada pagi hari saja Keluarnya sedikit Dan ada Dahak Bercampur dengan Darah Ada sakit Tenggorokan Dan nyiri dada Kemungkinan besar Hubungannya Dengan Saluran nafas Atau paru Maka segera Cari dokter Paru terdekat Di tempat adik Supaya bisa Dilakukan Pemeriksaan Ronsen Dan Pemeriksaan Dahaknya Untuk Diketahui Penyebab Penyakit Kemudian Dari Wijaya 17 Dok Mau nanya Aneh dulu Pernah sakit Flek Berobat 9 bulan Berjalan Dan dinyatakan Sembuh Tapi pas Akhir-akhir ini Saat Pagi-pagi Bangun Saat Pagi-pagi Baru Bangun Pas Mandi Saya Batuk Ditambah Dahak Bening Ada Bercak Darah Dok Tapi Setelah itu Seharian Tidak Berdarah Lagi Itu Kenapa Jadi ada Batuk Dahak Bening Bercampur Dengan Bercak Darah Dulu Pernah Riwayat Sakit Flek Berobat 9 bulan Dan Dinyatakan Sembuh Flek Itu Bahasa Yang Dihalus-haluskan Oleh Dokter-dokter Para pendahulu Kita Sebelumnya Untuk Membahasakan TBC Jadi Kalau orang Dulu Sampai sekarang Kadang-kadang Orang Masih Berstigma Dibilang TBC TBC Tidak Mau Sakitnya Apa Sakit Flek Nah Kemungkinan Besar Ini Penyebabnya Adalah TBC Sudah Diobati 9 bulan Dan Dinyatakan Sembuh Kenapa Masih Ada Batuk Dahak Bening Bercampur Bercak Darah Itu Juga Nanti Wijaya 17 Akan Kita Jawab Di Video Kita Selanjutnya Tentang Bronchiektasis Insya Allah Kita Akan Buat Segera Ini Karena Mulai Banyak Pertanyaan Pertanyaan Tentang Penyebab Batuk Darah Padahal Sudah Diobati TBC Dan Sudah Dinyatakan Sembuh Insya Allah Mudah Itu Dulu Hari Ini Mudah Bermanfaat Sekali Jangan Lupa Supaya Ketinggalan Subscribe Channel Ini Karena Kita Akan Mulai Menjawab Pertanyaan Di kolom komentar Banyak Sekali Jadi Di setiap Video Komentarnya Banyak Dan Berupa Pertanyaan Itu Kita Terima Kita Tampung Tapi Mohon Maaf Karena Waktu Jadi Kita Akan Kumpulkan Seperti Ini Dan Kita Akan Jawab Dalam Bentuk Video Edukasi Berikutnya Dan Komentar Atau Pertanyaan Silahkan Dicantumkan Di kolom Komentar Komentarnya Yang Bersifat Apa Namanya Memang Ingin Tahu Atau Memberitahu Silahkan Tapi Tidak Komentar Negatif Komentar Komentar Negatif Atau Toxic Out Ajalah Kita Nggak Terima Apa Namanya Ide Ide Toxic Di Channel Ini Karena Channel Ini Sekali lagi Bukan Channel Profesional I'm not A Profesional Youtuber Saya Adalah Dokter Spesialis Paru Data 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 Kita Berikan Jawaban Yang Kita Berikan Adalah Berdasarkan Kejadian Yang Kami Terima Sehari Hari Dari Pasien Yang Kita Lihat Dan Kita Lakukan Sehari Hari Bukan Katanya Katanya Jadi Kalau Ada Info Katanya 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 Saya Dapat Dari Mesos Segala Macam Nggak Usah Dimasukin Disini Karena Komentar Anda Akan Dibaca Oleh Orang Komentar Negatif Akan Berpulang Kepada Anda Sendiri Baik Komentar Yang Positif Atau Berbagi Pengalaman Anda Akan Banyak Mendapat Ucapan Terima Kasih Dan Didoakan Oleh Orang Orang Banyak Terima Kasih Salam Sehat Selalu Untuk Anda Semua Assalamualaikum Warah